Buat kamu yang beriklan, sebetulnya tentu bertanya-tanya tentang apa sih bedanya boost post di Instagram dengan beriklan melalui Business Manager dan itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, bersama saya Nico dari Upgraded.id, tempat kamu bisa belajar Digital Marketing, Digital Technology, dan juga Otomatisasi. Sesuai dengan topik kita di depan tadi, sebetulnya kita akan bicara tentang apa sih sebetulnya bedanya yang namanya boost post di Instagram dengan iklan melalui Business Manager yang tentunya jadi banyak sekali pertanyaan dan juga boleh saya bilang banyak orang yang bingung tentang kedua hal ini sebetulnya. Mana yang lebih bagus dari kedua ini dan tentunya kita akan bahas langsung dari feature-feature-nya. So, hal pertama yang harus kita perahami dulu gitu ya, apa sih sebetulnya yang namanya boost post itu? Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya di Instagram postingan kita, maka kita akan lihat gitu ya, dari postingan Instagram kita akan lihat bahwa biasanya akan ada tombol boost post yang biasanya ada di pojok kiri bawah dari setiap postingan itu. Jadi, feature inilah sebetulnya yang biasanya seringkali dipakai gitu ya. Kemudian, opsi keduanya biasanya adalah melalui dengan Business Manager, di mana kita harus membuat akun Business Profile dulu, kemudian kita mengiklan melalui Desktop. Jadi bukan lewat HP sebetulnya, bukan di aplikasi Instagram-nya gitu ya. Nah, beberapa opsi atau perbedaannya yang mana harus kita pahami dulu, di mana secara struktur sebetulnya ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kita lihat dari perbedaannya sebetulnya, di bagian yang namanya boost post Instagram, kita akan mengetahui bahwa ada tiga aspek yang perlu kita laluin gitu ya. Pertama adalah kita akan melalui namanya fase campaign, di mana kita akan mempersiapkan namanya goal. Jadi, kita akan mempersiapkan namanya goal di iklan kita gitu ya. Ada tiga sebetulnya yang disampaikan oleh Instagram di sini gitu ya. Satu adalah profile visit, jadi mengajak orang untuk klik, kemudian langsung ke halaman profile visit akun kita. Kedua, bisa jadi kita mengarahkan mereka langsung ke website visit yang kita tentukan. Jadi kita masukin link-nya sebetulnya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan iklan yang bertujuan untuk meningkatkan orang yang DM atau message akun Instagram kita. Jadi basically, ada dua pendekatan itu. Mana yang akan kita pakai sebetulnya untuk campaign kita? Jawabannya tentu bervariasi. Maksudnya apa? Kalau memang kita ingin membuat orang untuk mengunjungi kita atau lebih pada fokus pada followers, maka saya pribadi akan saranin teman-teman untuk beriklan melalui profile visit. Jadi kalau fokusnya pada followers. Tapi kalau fokus teman-teman, fokusnya pada, mungkin saya akan tulisin di sini biar lebih gampang ya. Jadi ini untuk followers. Jadi kalau teman-teman mau fokus pada nambahin followers, maka teman-teman akan iklan di sana. Sedangkan more website visit itu lebih fokus pada orang yang link-click gitu ya. Jadi orang yang memang teman-teman mau fokusin untuk langsung kemana nih gitu ya. Lihat halaman website mungkin, atau misalnya langsung lari ke WhatsApp misalnya. Atau di sini fokus pada DM tentunya gitu ya. Jadi tentu setiap goal akan ada perbedaannya masing-masing. Nah, setelah kita membuat yang namanya goal atau menentukan goal tadi, maka di iklan kita akan masuk ke dalam yang namanya ad set atau di sini audience. Jadi kita men-define audience-nya gitu ya. Di mana audience ini kita bisa define dari beberapa opsi. Satu, kita bisa membuatnya secara otomatik di mana Instagram akan, boleh dibilang di sini ya, dia akan mencarikan kita. Instagram akan menarget iklan kita pada orang-orang yang mirip seperti komposisi followersnya yang kita miliki. Artinya, kalau followers kita itu mayoritas beli gitu ya, atau dari giveaway, itu rawan sekali teman-teman. Maka otomatik ini sangat-sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena akhirnya kualitas-kualitas followers yang dicari oleh si mesinnya akan juga jadi masalah. Jadi kalau akun teman-teman itu bertumbuh secara organik, maka otomatik setting itu akan sangat membantu sekali. Nah, kemudian create your own di mana teman-teman bisa men-define secara manual gitu ya. Di sini disebutkan adalah targeting secara manual orang-orang seperti apa? Mulai dari umurnya, apa yang mereka suka, dan segala macam yang lain gitu ya. Nah, bicara tentang budget kemudian kita bisa lihat di sini, yang kita bisa pakai adalah budget. Oke, jadi ada tiga, fase ketiganya adalah kita akan menentukan namanya budget. Di mana budget ini ada dua segmen, ada dua section. Pertama adalah budget, kedua adalah medurasi. Budget minim di Instagram itu range-nya teman-teman ada di angka 15 ribuan. Berarti di sini 15, 5, 4, 5, sampai ada beberapa kasus saya menemukan di 35 ribuan. Nah, kenapa bisa beda kayak gitu? Saya jujur nggak bisa jawab teman-teman. Jadi ini memang in-app dari si Instagram itu sendiri. Saya masih coba akan pelajarin hal itu gitu ya. Tapi intinya di range sekitar 15 ribu sampai 35 ribu. Dengan durasi bisa jadi teman-teman akan jalanin terus sampai iklannya berhenti. Ya, pada opsi ini. Atau teman-teman bisa set durasinya. Entah itu 6 hari, bisa jadi nanti 30 hari, bisa jadi itu 1-2 hari. Jadi sekali lagi tergantung. Sesimpel ini, kemudian teman-teman akan next dan review iklannya. Selesai. Jadi starting-nya adalah sekali lagi mulai dari menentukan postingan mana yang mau diiklankan. Kemudian kita nguktin aspek ini. Sekali lagi di mana kita akan menentukan namanya goal-nya. Kemudian kita akan menentukan satu goal-nya. Dua adalah hours-nya. Ketiga, menentukan budget iklannya. Jadi itu flow boost post di Instagram. Dengan masing-masing fungsinya. Sekarang kita bergeser ke namanya business manager. Jadi kalau lewat business manager, teman-teman. Kita akan melalui fase yang agak sedikit berbeda. Di mana memang secara function atau fungsi, dia jauh lebih lengkap dengan beberapa opsi yang menurut saya memang tidak ada di boost post Instagram. Sebaliknya, di boost post itu ada juga sih fitur yang tidak ada menurut saya di dalam business manager. Di mana saya akan jelasin dengan teman-teman. Sebetulnya ada tiga komposisi atau tiga level. Yang pertama adalah kita akan menentukan campaign, teman-teman. Yang sebetulnya mirip seperti yang tadi. Di mana di sini disebutkan adalah kita akan meminta atau menentukan objektif. Atau tujuan dari iklan kita mau kemana. Bedanya adalah di iklan melalui business manager, teman-teman. Kita akan punya banyak opsi. Ada awareness. Ada namanya traffic. Ada namanya engagement. Di mana ada yang namanya lead. Ada yang namanya app promotion. Ada juga ada yang namanya sales. Artinya ada enam tujuan yang berbeda. Masing-masing dari iklan akan, masing-masing dari tujuan, akan punya tendensi yang berbeda masing-masingnya. Di sini kebetulan saya pilih yang sales. Di mana sales ini teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Di bagian sini teman-teman bisa lihat bahwa si Facebook atau Instagram nantinya akan bisa mencarikan kita audiens-audiens yang sekiranya akan membeli produk atau jasa kita. Maksudnya apa? Kok bisa dia menentukan itu? Nanti teman-teman akan diminta juga untuk melakukan request yang namanya pixel. Jadi saat kita memilih yang namanya sales di bagian sini, teman-teman, maka di settingan atau di level keduanya, di sini teman-teman bisa perhatiin ya. Kita masuk di level asset-nya, teman-teman, atau set iklan. di mana kita menentukan target dari iklan, itu akan muncul yang namanya pixel di bagian bawah, teman-teman. Jadi sales itu akan punya perbedaan di mana dia bisa menentukan pixel. Pixel apa yang kita mau? Itu macam-macam. Ada yang namanya iklan, berdasarkan orang yang lihat halaman produk kita, ada yang berdasarkan mereka at-to-card, ada mereka yang pengen lihat dari aspek sampai purchase bahkan. Jadi ada beberapa pilihan pixel yang mana. Ya, itu mungkin another topic gitu ya. Bahas yang detail banget, teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan, sampai di level asset, sinilah nanti kita akan boleh, saya bilang gitu ya, teman-teman akan lebih fokus pada yang namanya konversi atau tujuan iklannya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, memang di sini perbedaan dengan boost post adalah di level yang namanya, ini kalau saya kasih biru ya, di bagian level yang namanya point profile visit dan juga di point otomatik, teman-teman. Di mana sebetulnya nanti versi yang lebih simplified atau lebih mempermudah. Kenapa? Karena di halaman ini, sorry, di melalui business manager, teman-teman tidak bisa mendrive mereka, tapi rudder akan menggunakan memang tujuan website, tetap gitu ya, tujuan website yang nantinya teman-teman arahkan ke dalam link Instagram teman-teman sendiri. Jadi perbedaannya sebetulnya ada di sana. Dan opsi-opsi lain sebetulnya yang boleh saya bilang itu kepake ya di business manager adalah ada promosi melalui aplikasi, ada messaging app yang mirip seperti message, termasuk di sini teman-teman bisa lebih fokus pada mengharapkan atau meminta si Facebook sama Instagram melalui business manager untuk memperbanyak tujuan untuk orang yang telpon, misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa opsi. Walaupun ada fitur-fitur lain kayak cost per result goal, walaupun ini bentuknya opsional, tapi teman-teman bisa belajar tentang sesuatu yang lebih advance lagi gitu ya. Dan juga di sini dia ada, kita bisa ngatur yang namanya Maximus Number Conversion, Maximus Number Clicks, jadi ada beberapa opsi yang boleh dibilang sedikit lebih advance, teman-teman. Tapi sekali lagi ya, secara struktur memang agak ada banyak sedikit perbedaan, teman-teman. Dimana kalau boleh saya bilang, secara struktur yang paling signifikan bedanya adalah di bagian objektifnya, teman-teman. Yang di bus post itu cuma tiga, sekali lagi gitu ya, profile visit, website visit, more message, gitu ya, DM. Sedangkan di iklan, melalui business manager bisa jadi awareness, dimana ya teman-teman, si iklan tujuan utamanya adalah mendapatkan sebanyak-banyaknya jangkauan dari biaya yang kita keluarkan. Tanpa mempertimbangkan banyak orang klik, tanpa mempertimbangkan banyak orang yang akan beli, gitu ya, tidak ada pertimbangan itu. Jadi kalau pakai yang nomor satu, atau awareness, teman-teman, maka dia benar-benar akan fokus, gitu ya, pada reach. Jadi apa yang kita bayar, adalah fokus pada reach-nya. Terlepas orang itu minat apa enggak, enggak ada pertimbangan seperti itu, teman-teman. Sedangkan poin kedua, yaitu traffic, dia akan mencarikan sebanyak-banyaknya orang yang akan klik iklan kita. Sekali lagi, tanpa mempertimbangkan, gitu ya, orang ini pasti beli apa enggak, hanya orang yang klik saja, teman-teman. Oke? Nah, karena hanya orang yang kemungkinan membesarkan klik, maka pasti reach-nya jauh lebih sedikit daripada yang awareness, teman-teman. Oke? Jadi itu perbedaannya, gitu ya. Nah, di sisi lain juga, traffic, teman-teman. Iklan dengan traffic, yang tujuannya untuk dapatin klik, biasanya juga akan bisa mengejar beberapa orang, atau mengejar orang yang sama beberapa kali dari iklan kita. Kenapa? Karena harapan adalah, saat orang itu lihat 2-3 kali iklan kita, biasa jadi dia akan baru klik, teman-teman. Jadi tergantung kebiasaannya. Oke? Nah, opsi nomor 3, teman-teman, tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya interaksi, tanpa mempertimbangkan apakah orang itu tendensinya lebih klik, apakah tendensinya buat beli, misalnya, atau orang yang berminat kualitasnya, gitu ya. Tidak ada kayak gitu. Pokoknya tendensi utamanya, atau tujuan utama iklan dengan engagement, adalah fokus pada mendapatkan sebanyak-banyaknya orang interaksi. Entah itu like, comment, share, atau save, teman-teman. Jadi fokus iklannya pada interaksi. Oke? Poin nomor 4, ini adalah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pasti benar ya, sesuai dengan namanya, yaitu lead. Lead ini maksudnya apa? Biasanya kita lead itu dengan menggunakan misalnya kayak form. Jadi dengan Facebook form, gitu ya, atau beberapa part itu bisa, mungkin teman-teman pernah lihat iklan, kalau teman-teman klik, dia akan otomatis ngisiin nama teman-teman, email teman-teman, gitu ya, dari akunnya teman-teman masing-masing, nah itu iklan lead namanya. Walaupun saya pribadi agak jarang pakai, kecuali teman-teman memang fokus untuk membangun database, iklan tujuan utama untuk membangun database customer atau prospect gitu ya, maka ya iklan lead biasanya agak jarang dipakai, teman-teman. Jadi perbedaan di sana, gitu ya. Poin nomor 5, promotion, kalau memang teman-teman udah nginstall atau mengiklankan iklan teman-teman baik di Android atau di iOS, gitu ya. Jadi tendensi utamanya adalah memfokuskan kira-kira mana sih orang yang bakalan install, suka install-install aplikasi, gitu. Jadi itu app promotion. Dan yang ke-6 adalah yang sales, di mana ini akan fokus pada yang namanya pixel event trigger. Jadi perbedaan utamanya disitu, teman-teman. Jadi sekali lagi, gitu ya, kalau kita perhatikan memang secara fungsi dan opsi, teman-teman, iklan dengan business manager sebetulnya lebih fokus pada tujuan apa yang ingin kita capai, gitu ya. Sedangkan di boost post Instagram itu lebih fokus pada apa sih sebetulnya yang kita pengen dapatkan, either kalau nggak lebih banyak klik link di tujuan kita, dapetin banyak orang yang visit ke dalam akun kita, atau yang ketiga orang yang DM kita. Jadi lebih versi simplified kalau menurut saya pribadi, gitu ya. dan flow-nya memang sedikit agak berbeda, di mana kalau di boost post, sekali lagi kita pilih postingannya, baru kita boost. Sedangkan di iklan melalui business manager adalah kita tentukan tujuannya apa dulu, target audiensis siapa, walaupun target audiensis kalau saya perhatikan memang relatif mirip, walaupun ya lebih banyak variasi melalui business manager, gitu ya, baru kita pilih postingan apa yang mau kita pilih untuk di iklankan. Jadi agak kebalik flow-nya, gitu ya. Jadi kalau di sini itu campaign, ad set, kalau di depan itu sebetulnya dari ad iklannya dulu baru ke campaign, ad set, baru budget, teman-teman. Sedangkan di sini itu campaign, ad set, di dalam ad set itu ada budget di bawahnya. Jadi perbedaannya sebetulnya kalau boleh saya bilang, gitu ya, paling banyak tentu dari feature tampilan udah pasti, gitu ya. Tapi memang dari peruntukan dan tujuannya agak beda sih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman iklan saya pengen tujuan buat ningkatin follower, saya akan lebih saranin teman-teman melakukan boost post, karena si iklan melalui boost post bisa memahami atau menggunakan dasar followers teman-teman yang ada sekarang sebagai dasar mesin bekerja. Sedangkan, kalau teman-teman tujuannya buat dapetin sales, atau dapetin orang yang WhatsApp, orang yang tertarik buat beli atau mengunjung ke website teman-teman, maka saya akan sangat-sangat menyarankan teman-teman untuk berikan melalui business manager dengan tujuan kalau misalnya teman-teman bisa paham atau sudah paham dengan pixel dan segala macam detail-detail lainnya maka saya akan saranin teman-teman fokus pada sales objektif sedangkan kalau teman-teman fokusnya belum punya website atau bukan punya website belum paham dengan namanya pixel teman-teman bisa mulai dari iklan dengan tujuan traffic artinya mendapatkan sebanyak-banyaknya klik pada iklan kita terlepas jangkauannya dikit apa enggak pokoknya kita mau minta ke si mesinnya untuk cariin dong orang-orang yang fokusnya ke klik bukan orang yang ngepoin kita ke profil doang yang enggak tahu follow apa enggak jadi sekali lagi itu perbedaan dari keduanya dari beberapa sudut pandang tentunya ada banyak hal yang berbeda juga di part-part lain tapi gambaran besarnya minimal teman-teman dapat bayangan bahwa di kedua fungsi ini sebetulnya akan punya plus dan minus tergantung dari perspektif mana yang teman-teman mau pakai karena saya enggak tahu tujuan teman-teman beriklan nanti buat apa kalau buat followers yaudah enggak usah pusing boost-post saja tapi kalau teman-teman mau fokus pada sales maka saran saya pakailah base manager sekali lagi kurang lebih sebetulnya itu kalau memang teman-teman punya pertanyaan yang lebih detail atau mungkin merasa bahwa ini membingungkan atau seperti apa feel free buat tulis di komentar bawah sangat senang banget buat bacain feedback teman-teman seperti apa yang teman-teman bayangkan terkait dengan dua fitur ini sebetulnya dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini teman-teman untuk dapatkan video-video terbaru kita yang lainnya dan teman-teman bisa nyalain loncengnya agar enggak ketinggalan video terbaru dari kita kurang lebih itu kali ya isi dari video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati